Saya tidak perlu menyebutnya satu persatu. Yang jelas, topik ini rupanya sangat menarik. Terbukti banyak pemberhati dan para pihak yang terkait persawitan hadir di sini. Dan ini merupakan sebuah forum yang luar biasa, sebuah forum yang akan mencerdaskan karena para pihak kita harapkan juga bisa memberikan pemahaman, klarifikasi, pengembangan, dan sebagainya terhadap isu-isu terakhir. Ya kita harus lihat bahwa di beberapa waktu selama pandemi ini ada gagas-gagasan keinginan, ah bagaimana kalau petani punya pabrik sendiri dan lain sebagainya. Dan ada juga beberapa yang sudah menyatakan bahwa ada kok teknologinya gitu, itu proven misalnya, tapi juga belum ada coba dan sebagainya. Saya kira saya tidak akan memperpanjang waktu lagi dan ingin segera saja, sekali lagi, salam sehat, salam hormat kepada bapak semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Pertama sebenarnya kami ingin memberikan kesempatan kepada Dijenbun. Sebenarnya bagaimana visi, pemikiran terkait dengan pengembangan-pengembangan mini plant atau pabrik yang dimiliki petani atau perkebunan sawit-sahit sendiri. Tapi sekali lagi beliau sedang izin untuk menghadiri perhatikan di kementerian dan akan menyusul. Untuk pertama mungkin kita berikan kesempatan saja. Selama ini kita selalu mempertanyakan, sebenarnya apakah betul petani itu bisa bangun? Karena dulu pernah ada tapi hilang. Saat ini sebetulnya di Kassel ada satu kooperasi petani yang sudah mulai membangun informasi terakhir yang saya peroleh nanti November mungkin sudah bisa mulai soft launch dan uji coba. Karena itu untuk pembicara pertama, kami mohon Pak Samsul Bahri. Mungkin bisa menceritakan, sebetulnya paling tidak awalnya sebenarnya kenapa kok punya keinginan untuk bangun pabrik sendiri ini petani. Terus kedua juga bagaimana liku-likunya, bagaimana rencana-rencana ke depannya termasuk manajemennya dan sebagainya. Walaupun mungkin tidak perlulah kita bicara masalah teknologinya biar nanti teknologi dibahas oleh yang lainnya. Sampai silakan Pak Samsul hari, mungkin ini kan hari ini menarik, pesertanya, bukan maksud saya pesertanya, yang presentasi ada empat. Saya kira ada penangkap mungkin dari empat atau lima juga, jadi cukup menarik. Mungkin waktunya kita batasi sementara sepuluh menit begitu Pak Samsul. Sampai silakan. Terima kasih Pak Pur, Pak Purwadi dari Redaksi Majalah Sawit Indonesia dan mantan Rektor Stipper. Terima kasih Pak Purwadi. Dan yang kami hormati, Bapak Dr. Rosman Heriawan, Redaksi Ali Majalah Sawit. Bapak Dr. Ejinyo Su Tarjo, Dikin MSJ. Dari Dirjen Perkebunan, Departemen Pertanian, Bapak Saat Sinagal, Ketua Masyarakat, Bapak Dr. Hidron dari Indonesia. Hidrokarbon. Bapak Dr. Dolna Trihaan, Peneliti Pusat Kelapa Sawit. Ibu dari Perwakilan Pertamina, Bapak Ibu sekalian, dan tak lupa Bapak Ketua Umum GAPI, Bapak Joko, Pak Joko, dan dari Bapak Ketua Umum Apkasindo Pusat, Bapak Gulat Manurung, rekan-rekan Apkasindo dan Bapak-Bapak dari Peneliti dan dari Unsur Masyarakat Pemerhati yang kami banggakan. Pertama, kami ingin mencoba menyampaikan kronologis tentang pendirian pabrik kelapa sawit petani suwadaya mandiri di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Mungkin Bapak banyak bertanya, kok petani berani-beraninya mendirikan pabrik. Nah ini perlu kami sampaikan, Pak, dalam kronologis pendirian pabrik ini, yaitu latar belakangnya. Latar belakangnya yaitu yang pertama, terus berkembangnya kebun kelapa sawit milik rakyat dari tahun ke tahun, yang dimulai sejak tahun 2003 sampai 2007, petani suwadaya mandiri mendapatkan bantuan dana APBN untuk pengembangan sawit di Kabupaten Tanah Laut dengan jumlah 4.700 hektare. Dan selanjutnya diteruskan kepada bantuan APBD Provinsi, APBD Kabupaten dengan luas 2.300 hektare. Sehingga total bantuan daripada pemerintah pusat dengan daerah kurang lebih sekitar 4.700 ditambah 2.300 hektare. Dengan jumlahnya sekitar 7.000. Terus selanjutnya dari tahun 2007 sampai kondisi sekarang, petani suwadaya mandiri dengan usaha dan upaya dia mengembangkan dengan dana sendiri sampai sekarang berjumlah sekitar 10.700 hektare. Selanjutnya dengan adanya pengembangan sawit suwadaya mandiri di Kabupaten Tanah Laut cukup luas dan sehingga pada saat panen, petani banyak mengalami kesulitan untuk menjual buah sawit. Sehingga pada saat tahun 2015 sampai 2016 bahwa petani banyak yang buahnya tidak bisa tertampung di pabrik-pabrik terdekat sehingga petani mengalami kerugian pada waktu itu. Dan yang ketiga yaitu tujuan kami untuk mendirikan pabrik itu adalah turut melaksanakan program pecah Akasindo dalam rangka mempersecahterakan petani kelapa sawit di Indonesia. Yang kedua yaitu mewujudkan petani kelapa sawit menjadi petani penghasil CPU dan turunannya. Yang keempat, yang keempat yaitu menambah pendapatan petani dari dividen penjualan CPU sesuai dengan porsi saham yang dimiliki. Jadi begini Pak, jadi petani itu memiliki, mempunyai keinginan bahwa selain dari dia menjual TPS mereka ingin mendapatkan dividen daripada hasil penjualan CPU yang diberikan oleh perusahaan sesuai porsi saham yang dimiliki oleh petani. Jadi intinya itu yang terakhir mewujudkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 3.3 tentang perekonomian nasional dan kesecahteraan sosial. Itu inti daripada tujuan itu. Nah yang ke poin ketiga, keempat ya. Di dalam kemitraan, pendirian pabrik ini, permintaan dalam penjualan buah sawit TPS, petani kepada PKS-PKS yang ada di Kabupaten Tanah Laut selalu mengalami kendala di saat musim panen raya. Dan buah hasil petani selalu dinommerduakan sehingga petani mengalami kerugian yang, kerugian tersebut yang mendasari kami berani mendirikan pabrik kelapa sawit, petani melalui anjuran dan rujukan pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan Provinsi dan Dinas Perkebunan Provinsi dan Dinas Perkebunan Provinsi. Sehingga pada saat petani menjual buah, pada saat panen raya, petani ini selalu dianak dirikan atau nomor dua, Pak. Karena yang diutamakan adalah kebun inti dan kebun plasma. Sehingga swadaya mandiri selalu dianak dirikan. Nah itu mendasari daripada kita mendirikan pabrik. Dan yang terakhir, kendala-kendala yang kami hadapi tentunya memang ada untuk pembangunan pabrik. Dan yang pertama penentuan lokasi PKS yang tidak sesuai kendala, yaitu yang pertama lokasi harus berdekatan dengan kebun petani. Jadi kalau kebun lokasi yang kita tetapkan sekarang adalah lokasi yang dekat dengan kebun petani dalam penyebarannya. Untuk yang paling terjauh, Pak, dari posisi pabrik yaitu sekitar 35 kilo yang paling terjauh dan terdekat sekitar pabrik. Dan yang kedua memiliki sumber daya air yang cukup banyak. Jadi ini sudah melalui kajian dan lain sebagainya dari tim konsultan kami. Dan poin ketiga yaitu jauh dari pemukiman masyarakat. Dan yang keempat, masuk dalam kawasan industri besar. Dan tidak masuk dalam kawasan hutan. Itu inti daripada penetapan lokasi pabrik kami yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Nah dukungan yang dibutuhkan dalam pembangunan pabrik. Yang pertama yaitu dukungan pertama dari petani swadaya mandiri selaku pemilik kebun kelapa sawit dalam hal ini pemasok buahnya. Nah ini semuanya sudah kita atur kemitraan kepada petani sesuai dengan permintaan nomor 1 tahun 2018 dan peraturan gubernur nomor 3 tahun 2020. Ini sudah kami, persyaratan ini sudah kita lalui dari sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang selanjutnya dukungan dari pemerintah, baik pemerintah desa, ketamatan, kabupaten, bahkan provinsi dalam hal ini perizinan pembangunan pabrik sudah kami lengkapi semua Pak, hampir 99% sudah selesai. Dan mudah-mudahan pabrik ini pada bulan November, kemungkinan pada pertengahan November akan diadakan, mungkin sudah melaksanakan komisioning yaitu panen perdana. Nah yang terakhir, masalah permodalan Pak yang selama ini untuk kami mengatasi permodalan, tentunya permodalan memang juga menjadi masalah bagi kooperasi kami. Tentunya kami tidak bisa membangun sendiri. Yang pertama, kita juga melakukan atau menjalin kerjasama kemitraan dengan investor. Dan yang kedua, dengan dunia perbankan. Nah itu yang kronologis daripada pembangunan pabrik yang ada di Kabupaten Tanah Laut, yang saat ini sedang dalam proses pembangunan, mudah-mudahan akhir tahun kita akan sudah bisa melaksanakan giling perdana. Dan dukungan yang terakhir yaitu, yang kami harapkan dukungan apa yang telah disampaikan oleh Pak Eriawan tadi, bahwa tentunya dukungan dari pemerintah dalam hal ini, untuk pabrik ini tentu butuh berkelanjutan. Nah, untuk berkelanjutan ini tentunya kita minta pendapat dan solusi bagaimana pabrik ke depan kita bisa berlanjut. Ini tentunya perlu adanya kebijakan, baik regulasi maupun peraturan-peraturan, itu kami butuh untuk mendapatkan perlindungan dari bapak-bapak yang berwenang, yaitu di dalam pemerintahan sekarang ini. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan, nanti kita sambung dengan diskusi, apa yang perlu ingin Bapak sampaikan dengan kami atau kami tanyakan, tentunya akan kami jawab semampu kami, dan tentunya kalau kami tidak bisa menjawab, ya tentunya kami mohon solusi bagaimana pabrik kami ini demi masyarakat Kabupaten Tanah Laut khususnya dan umumnya di Kalimantan Selatan bisa menyejaserahkan petani suwadaya mandiri yang selama ini, selama lima tahun petani kita, artinya itu petani TPS yang selalu tidak berdaya pada saat panen raya. Mungkin itu Pak Burwati yang dapat sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Samsul. Bagus sekali. Ada yang mengelidik, Pak, sedikit saja. Mungkin bisa dijawab pendek. Itu kan berarti modalnya pihak ketiga ya, Pak Samsul? Ya, betul, Pak. Dan kira-kira bagi hasilnya nanti bagaimana, Pak? Begini, Pak. Itu perizinannya kooperasi. Modalnya itu untuk permodalan dana pripaningsing itu adalah atau penawangan itu adalah investor. Nanti kami sesudah pabrik jadi. Ini kita proses dengan perbankan. Jadi utangnya akhirnya dialihkan kepada utang bank untuk membayarnya kita sama-sama. Terus pemilikannya? Ada saham, misalnya petani dikasih saham berapa persen? Petani 30 persen, investor 70 persen, Pak. Oh, termasuk. Itu adalah satu badan perseroan yang berkacir antara kooperasi dengan investor. Oke, jadi ada satu PT sendiri di mana nanti ada kembakaan petani kooperasi dengan investor kira-kira 30-70 tadi ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih.